Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat teman-teman sudah klik video ini teman-teman Cukup 10 menit anda menyaksikan video ini Maka anda akan mengerti bagaimana cara menggemburkan tanah Tanah anda akan gembur, tanah anda akan subur teman-teman Nah sahabat Tani pada hari ini Admin akan melakukan pemupukan teman-teman Ini adalah pupuk dasar yang kedua Untuk aplikasi lahan Maman Adj Channel teman-teman ya Karena pupuk dasar sudah kita aplikasikan pada 3 hari yang lalu Di lahan ini teman-teman Nah sahabat Tani ini 5 hari lalu sudah kita bersihkan lahannya teman-teman ya Ini 2 hari setelah dibersihkan lahan Kemudian kita kocor dengan kapur ya Kapur yang kita encerkan yang dicampur dengan pupuk organik waktu itu Kemudian Admin kocorkan setengah liter per 10 liter air pada lahan ini teman-teman ya Oke sahabat Tani tidak usah berlama-lama Cukup 10 menit saja kita akan suburkan tanah yang gersang Tanah yang tidak subur kita akan ubah menjadi tanah subur teman-teman Cukup 10 menit saja teman-teman menyaksikan video ini Maka tanah anda akan menjadi subur Nah untuk yang pertama teman-teman ya Kuncinya yaitu ada air teman-teman Siapkanlah air teman-teman Nah untuk yang kedua teman-teman Siapkan garam atau air laut Nah teman-teman per 20 liter ini Admin akan siapkan garam 3 sendok teman-teman Garam krosok kalau ada mah teman-teman ya Nah setelah kita siapkan garam teman-teman ya Garamnya ini kita cairkan teman-teman Kita cairkan dulu dengan air sekitar 1 liter atau 1 liter lebih teman-teman ya Kita cairkan dulu Nah sahabat Tani setelah kita menyiapkan garam teman-teman ya Kita siapkan tong sekitar 20 liter kalau Admin ya Ini bisa juga besar sih ya Tinggal dikalikan saja lah Ini contohnya kita menggunakan ember 20 liter teman-teman Kapur gamping 2 kg per ini wadah 20 liter teman-teman ya Nah karena ini sudah ada bekas ya Kita akan gunakan yang ini saja Nah untuk cairan garam tadi atau air laut tadi ya Untuk menambah mineral dari laut Ini kita masukkan ke kapur teman-teman Kita campur dengan kapur untuk garamnya teman-teman ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita aduk cairan garam dengan kapur teman-teman Oke sahabat Tani setelah kita aduk kapur bersama garam Lalu Admin akan tambahkan dengan sesuatu penggembur tanah juga teman-teman Tapi ini bukan dari kapur teman-teman Ini dari mikroba yaitu nitrobakter teman-teman ya Untuk pembuatan videonya juga sudah kita upload beberapa hari lalu ya Tepatnya hari Rabu waktu itu kita upload cara membuat nitrobakter atau cara isolasi nitrobakter Nah bentuknya nitrobakternya seperti ini teman-teman Ini sudah berhasil ini nitrobakternya sudah jadi Sudah berkembang biak disini teman-teman Ini ciri-ciri nitrobakter kita sudah aktif teman-teman Ini sudah 4 hari aromanya sudah keluar aroma min Dan setelah dikocok ini berbuih seperti ini Nah sahabat Tani untuk nitrobakter ini Admin akan masukkan ke kapur Yang sudah kita campur dengan garam 3 sendok tadi Ini sebagai perombak tanah juga teman-teman Sebagai penggembur tanah juga Oke teman-teman kita masukkan nitrobakternya 1 liter teman-teman ya Nah ini untuk nitrobakternya kita aduk juga disini bersama kapur yang ada cairan garamnya Atau kapur yang sudah dicampur dengan air lautnya teman-teman ya Nah sahabat Tani karena Admin pengen tanah Admin ini ada pembenah tanahnya Maka Admin akan tambahkan dengan asam humat Tapi asam humatnya tidak beli teman-teman Ini asam humat buatan kita sendiri teman-teman ya Ini berasal dari batuan pilit yang kita dapatkan dari pinggir sungai Warnanya hitam lalu ciri-cirinya mudah remah kalau dihancurkan teman-teman Nah untuk asam humat buatan ini Admin akan masukkan 1 liter ya Ini setara dengan 1 kg sebetulnya Karena kalau yang batuan seperti ini kalau 1 liter itu hampir sama dengan 1 kg ya Silahkan teman-teman pilih mau 1 liter boleh mau 1 kg juga boleh ya Ini ukurannya tidak baku teman-teman ya Teman-teman boleh juga membeli asam humat dari toko Atau teman-teman membuat asam humat sendiri dengan membuat kompos selama 3 bulan lebih teman-teman ya Atau teman-teman mencari humus dari hutan tanah humus juga bisa digunakan teman-teman ya Itu juga sebagai pengganti asam humat bahkan itu lebih bagus teman-teman Tanah humus itu asam humatnya alami teman-teman ya Oke teman-teman setelah kita masukkan ini asam humat buatan kita Ini kita aduk teman-teman asam humat buatan bersama kapur yang dicampur dengan cairan garam tadi teman-teman Nah sahabat tani selanjutnya admin akan berbagi lagi ke teman-teman semua setelah kita masukkan Kapur lalu garam kemudian kita campurkan dengan nitrobakter teman-teman ya Selanjutnya kita akan masukkan pupuk sp36 cair Nah untuk pembuatan sp36 cair juga admin sudah upload videonya teman-teman ya Silahkan teman-teman cek saja untuk proses pembuatan pupuk sp36 cair teman-teman ya Sekitar 10 hari yang lalu sudah kita buat untuk cara membuat sp36 cairnya teman-teman ya Nah teman-teman sp36 cair kita sekarang seperti ini teman-teman Ini sudah ditumbuhi jakaba teman-teman alhamdulillah teman-teman ya Ini waktu itu sp36 3 kilo kita campur dengan batuan pirit juga ya 4 kilo Dengan air jakaba sekitar 10 liter tapi waktu itu air jakabanya sudah doorman teman-teman Alhamdulillah hari ini mah sudah subur kembali jakabanya Nah sahabat tani untuk sp36 cair ini admin juga akan tambahkan teman-teman ya Karena pupuk pospat itu kalau ibarat ke manusia mah itu berasnya ya karbohidratnya teman-teman ya Kita itu butuh karbohidrat ya butuh beras Nah untuk tanaman juga sangat membutuhkan unsur pospat teman-teman ya Karena itu yang membuat batang besar ya Akar juga mudah banyak kemudian daun juga hijau Dan buah juga lebih besar dan lebih manis kalau cukup unsur pospatnya Nah sahabat tani ini kita masukkan sahabat kita masukkan juga ininya Nah jakabanya teman-teman Alhamdulillah ini jakabanya sudah banyak juga nih Ini jakabanya ini sekaligus sebagai juga agen hayati teman-teman ya Ini ada unsur hara tentu disini di cairan ini Lalu tentunya dari jakaba ini untuk mencegah pusarium juga sebagai agen hayati juga teman-teman ya Admin sudah sering membuktikan ke teman-teman semua Tanaman cabai dulu pernah juga ada yang hampir mau mati kena layu pusarium Tapi setelah dipendam jakaba di perakaran cabai itu Alhamdulillah cabainya hidup kembali ya Cabainya subur lagi, segar lagi Nah ini Admin juga akan tambahkan ke sini teman-teman ya Jamur jakabanya atau jamur keberuntungan abadi atau jamur abadinya bisahid Nah sahabat tani ini cairan ini kita akan gunakan 10 liter teman-teman plus jamur jakaba yang kita remas sahabat Ini kita masukkan ke cairan yang tadi sudah kita siapkan yaitu kapur, garam, dan juga asam humat teman-teman ya Nah sahabat tani bisa kita saksikan sahabat cairan nitrobacter yang dicampur dengan kapur Kemudian sekarang kita campur dengan SP36 cair bentuknya seperti ini teman-teman Belukutuknya banyak banget teman-teman ya Wow mantap ini teman-teman Nah sahabat tani proses ini cukup mudah ya Untuk teman-teman ingat nanti kalau membuat ini Teman-teman siapkan air, siapkan garam, kemudian siapkan asam humat, siapkan kapur, siapkan nitrobacter teman-teman ya Siapkan SP36 cair, itu untuk pupuk dasar teman-teman ya Kalau bisa sih seperti Admin ini pengocoran pupuk dasarnya 2 kali teman-teman ya Yang awal 3 hari lalu, ini untuk yang kedua Menggunakan pupuk yang kaya akan mikroorganisme dan juga kaya akan unsur hara Terutama untuk nitrobacter ini Nitrobacter ini walaupun kita tidur Dia ini bekerja menggemburkan tanah ya Siang malam selalu mencangkul tanah Agar tanah kita gembur teman-teman ya Nah sahabat tani selanjutnya untuk yang terakhir sahabat ya Ini berkaitan dengan dosis teman-teman Untuk dosisnya kita biasa menggunakan setengah liter ya Atau setengah gayung ini Per 10 liter air teman-teman Nah ini Admin ambil setengah gayung teman-teman Kemudian kita isi dengan air 10 liter teman-teman Nah ini aplikasinya sore hari boleh, pagi hari juga boleh Ini Admin agak siangan nih Shoutingnya ini sebagai contoh saja teman-teman ya Nah teman-teman Dengan cara ini tanah kita Walaupun tanah kita sebelumnya mati Nanti akan hidup lagi Karena kita tambah dengan mikroorganisme Penggembur tanah, penyumbur tanah Yaitu nitrobacter dan beberapa mikroorganisme lainnya Yang ada pada cairan jakabat teman-teman ya Dan juga kita sudah tambahkan unsur haranya Yaitu dengan pospat teman-teman Dengan adanya pospat ini Maka kebutuhan karbohidrat pada tanah dan tanaman Akan tercukupi Sehingga kesuburan tanah dari bentuk fisik dan kimia Juga biologinya akan terpenuhi Bentuk fisiknya yaitu tanahnya akan gembur Biologinya yaitu kaya akan mikroorganisme Dan dari kimianya yaitu kaya akan unsur hara pada tanah kita Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Semoga rejeki kita Kedepannya lebih banyak lagi Melimpah dan juga tentunya berkah Adwin Ahiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau